Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau ngobrol tentang stats, jadi damage bonus, physical damage bonus, elemental damage bonus, attack percentage, atau nggak crit damage, yang mana sih yang kira-kira lebih menguntungkan. Jadi kalau misalnya kita mesti pilih, enakkan pilih yang mana, attack, physical, elemental, atau damage bonus, ataupun crit damage. Tapi sebelum itu, saya terima kasih kepada kalian yang sudah meng-support saya. Baiklah kalian yang baru-baru nonton video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke deh, yuk mari kita lihat ya. Untuk mengetahui stats apa yang lebih baik untuk kita, kita harus melihat ke formulanya lagi. Damage sama dengan total attack dikalikan skill multiplier dikalikan 1 plus damage bonus persentase. Nah, damage bonus itu apa aja sih? Damage bonus ini adalah seperti ini, touch attack ataupun normal attack damage. Ataupun seperti ini, elemental burst damage, ini juga sama. Hydro bonus damage, semua elemental damage bonus pun juga sama. Terus kayak gini, elemental skin dan elemental burst damage bonus, ini pun juga sama ya. Dan juga physical damage bonus, dan semua elemental damage bonus lah. Ini semua tergolong damage bonus. Dan kita bisa lihat bahwa ini adalah formula dasarnya untuk damage calculation. dan ini pun bisa di ekspansi dengan kalau misalnya ada elemental reaction, dikalikan reaction multiplier, dan juga ada elemental mastery dan juga other reaction bonus. Terus juga kalau ada critical damage, ini akan dikalikan critical damage juga. Dan setelah itu baru dikalikan dengan yang di enemy side. Tapi untuk pembahasan kali ini, saya bisa ignore yang enemy side, karena enemy side kan konstan ya. Nah jadi, general equationnya seperti ini ya. Kita lihat yang warna kuning aja ya, yang elemental reaction ya, yang di complete formulanya. dan kita bisa lihat sendiri ya. Kalau seperti ini ya. Yang di sebelah kiri ini, yang player side ya. Attack skill % dan damage bonus % ini adalah yang bagian paling dasar. Tapi kita nggak usah terlalu pusing dengan skill % karena skill % itu talent kita, dan talent kita kita bisa naikin ya, tanpa kita harus sacrifice apapun. Yang biasa kita harus sacrifice itu adalah kita harus milih mau naikin attack, ataupun mau naikin damage bonus, yaitu physical, hydro, rayo, atau elemental yang lainnya, ataupun touch attack, normal attack bonus, ataupun damage bonus ya. Atau kita mau naikin elemental reaction, atau kita mau naikin click damage. Nah jadi ini adalah yang kita harus investigasi ya, yang mana yang lebih menguntungkan. Kalau kita lihat dari sini, tentu saja kalau kita naikin attack, skill % dan damage bonus ini yang paling menguntungkan. Karena ini adalah bagian dari formula dasar. Kenapa? Karena kalau misalnya ada di bagian paling dasar ini, ini akan di amplifikasikan, misalnya attack, akan di amplifikasikan oleh skill, dan akan di amplifikasikan oleh damage bonus. Begitu pula damage bonus. Ini juga akan mengamplifikasikan attack skill. Pokoknya ini naik, yang produk ini akan menjadi naik. Apapun ini naik. Tapi kita harus bisa ignore skill % karena ini nggak usah disacrifice gitu. Skill % kita bisa naikin berbarengan. Nah jadi yang kita harus lihat adalah attack dan damage bonus. Jadi kita bisa lihat bahwa attack dan damage bonus ini adalah yang paling menguntungkan. Kalau misalnya kita bisa naikin poin per poin sama. Nah cuman kita kan tahu ini attack adalah total attack. Dan kita tahu attack % itu selalu dikalikan dari base kita. Nah jadi kalau misalnya kita punya senjata itu bintang 3 atau bintang 4, maka dari itu attack % itu kurang maksimal kenaikannya. Nah terus yang kedua menguntungkan kalau misalnya kita naikin EM. Cuman kan EM itu kan hanya untuk elemental reaction kita. Tapi kita tahu sendiri naikin EM itu sangat efisien untuk main elemental reaction. Makanya damage nya bisa sampai 500, 600, 700 ribu. Dengan kenaikan EM yang sangat dasyat. Misalnya bisa naik 200, 300, 400 EM. Karena EM itu adalah bagian dari secondary formula. Ini yang tahap pertama, ini yang tahap kedua. Nah setelah itu produk ini semua baru dikalikan dengan crit damage. Jadi makanya crit damage itu yang paling akhir. Nah jadi kalau misalnya kita naikinnya point per point, crit damage bisa dibilang yang kurang menguntungkan. Cuman kalau kita ngomong tentang crit damage, biasa kan kita ngomong tentang artifact. Atau nggak yang dari weapon. Nah kita tahu sendiri, weapon itu naikin crit damage itu kan nggak point per point. Jadi satu weapon naikin misalnya damage 35%. Tapi yang crit damage naiknya lebih dari 35%, 50% misalnya. Ataupun artifact. Naikin attack cuma 46,6. Jadi crit damage naiknya 62,2. Nah jadi kan nggak point per point. Jadi jumlahnya, persentasinya lebih banyak. Dan inilah yang kita mau investigasikan ya. Dengan kenaikan misalnya artifact 46,6% attack. Atau 62,2 crit damage. Yang mana yang lebih menarik untuk kita. Gitu. Ya. Dan tentu saja kita juga akan melihat. Kalau kenaikan attack persen. Atau kita harus milih damage bonus. Yang mana yang bisa lebih menguntungkan kita. Gitu. Sekarang saya mau go through. Ehm. Secara cepat ya. Stats. Ehm. Panjir saya. Senjata nya saya menggunakan Emus Bow. Flag Refinement 1. Artifact saya menggunakan Wanderer ya. Dan Wanderer ada 30% damage charge attack. Dan konstelasi 0. Ya. Dan ini karena ada CUD. Normal attack saya sampai level 10 ya. Jadi ehh. Frostflake Arrow Bloom nya damage nya 362%. Dan stats terakhirnya seperti ini. Base attack saya 875 ya. Dan ditambah 165. Jadi total attack adalah 2040. Ada elemen remasi 201. Jadi 34,9% damage vaporize dan melt. Terus crit rate cuma 24. Tapi gak apa-apa. Karena kan nih. Salah nya kan ada buff. Dimana. Setelah kita menembakkan Frostflake Arrow. Frostflake Arrow dan Frostflake Arrow Bloom Damage selanjutnya. Akan. Critical Rate nya akan naik 20%. Nah jadi bisa dibilang. Ehh. Setelah kita menembakkan Frostflake Arrow yang pertama. Ini kita punya crit rate. Kita bisa boost. Jadi 44,1%. Gitu ya. Terus self crit damage nya 203,5. Tentu saja dengan cryo goblet. Jadi 46,6% cryo damage bonus nya. Dan ini semua sudah saya masukkan ke excel. Jadi. Yang kolom pertama ini adalah yang base. Jadi base attack nya 875. Person attack 165. Total attack 2040 ya. Ini skill multiplier 3,92. Terus ada cryo damage bonus ya. Terus ini ada. Terus ini ada. Ehh. Normal charge attack. Damage bonus dari. Bow nya. Emus Bow ya. Jadi saya langsung tambahin. Mengasumsi. Ehh. Semua damage bonus nya lagi aktif. Dan ini. Dari Wanderers. 35%. Dan crit damage. 2,03. Dan kita akan ngelawan si Ruin God. Yang ada di. Lihua Pool. Jadi. Level nya 85. Dan level karatus saya 80. Dan damage nya. Untuk pembahasan. Kita hanya akan lihat yang warna kuning aja. Karena ini gross damage. Jadi. Yang enemy side semuanya konstan. Gak ada perubahan. Tapi kalau kalian mau lihat. Yang warna hijau ini. Adalah yang non. Elemental reaction. Yang warna pink ini. Adalah yang elemental reaction. Formula ini pun. Saya sudah cek. Dan saya mendapatkan. Damage yang. Kurang lebih sama. Dengan yang di Excel spreadsheet. Margin of error nya. Kira-kira 0,1. Sampai 0,12. Untuk yang non reaction. Dan untuk yang reaction. 0,04. Sampai 0,06. Men. Jadi. Menurut saya. Ini estimasi nya sangat akurat. Dengan begini. Kita pun tenang ya. Dan bisa menggunakan. Spreadsheet ini. Untuk mengutak atik. Datanya ya. Nah jadi. Sekarang yang kita mau bahas. Adalah. Kalau misalnya. Ada kenaikan. Poin per poin. Ya. Kita asumsi. Kita harus milih. Mau naikin. Damage bonus. Atau enggak. Percent attack. Atau enggak. Percent crit damage. Nah jadi. Kalau ada kenaikan. 10% damage bonus. Saya tambahin disini ya. 0,1. Dan kalau misalnya ada. 10% attack. Ini ada. 1252. Dari 1165. Dan kalau crit damage. Crit damage nya menjadi. 2,135. Yang lainnya sama ya. Enggak ada yang berubah. Jadi ini naiknya disini. Yang ini. Yang ini enggak ada perubahan. Dan yang ini naiknya juga disini. Yang ini. Dan ini pun. Enggak ada perubahan dari base. Oke. Dan yang ini naiknya disini. Yang ini. Dan yang ini enggak ada perubahan. Semuanya sama. Oke. Nah jadi. Kalau kita lihat damage nya. Dari 56,95. Kalau tambah damage bonus. Naik. Non crit dan crit naik. Kalau tambah 10% attack. Juga sama. Tetapi. Enggak sebanyak. Ini ya. Ah. Damage bonus. Dan kalau misalnya. Kita naikin crit damage. Yang naik. Dari base. Hanyalah. Yang crit damage nya saja. Non crit. Enggak ada kenaikan. Nah jadi. Kita bisa menggunakan kesimpulan. Kalau point per point. Dengan. Amos bow saya. Seperti ini. Dengan. Base attack. 875. Ini. Poin per point. Damage bonus. Masih lebih menguntungkan. Oke. Dan kalau kita lihat. Dari segi crit damage. Ya. Yang naik. Hanyalah. Crit damage nya saja. Nah. Ini pun naiknya juga. Kurang dari. Damage bonus. Ataupun dari attack. attack. Tapi kan. Seperti yang saya bilang juga. Bahwa. Di topi. Ini. Kenaikan crit damage. 62,2. Tapi kalau attack. Hanya. 46,6. Ya. Dan ini akan kita lihat. Nanti ya. Perbedaannya. Nah. Kita sudah lihat tadi. Kalau point per point. Ini. Memang itu. Damage bonus. Kenaikan damage bonus. Itu. Sangat lumayan. Ya. Kesulitan. Yang kanyu. Saya sekarang. Hadapi. Adalah. Saya menggunakan. Empat. Wanderer. Tapi masalah itu. Wanderer. Itu. Adalah set. Sangat mahal. Karena untuk dapatkannya. Kita harus melawan weekly boss. Dan itu. Perlu menggunakan. 40 resin. Dan. Mendapatkan. Materi untuk. Leveling up. Artifact itu. Sangat sedikit. Dibanding. Kita pergi ke domain. Bisa dapat. Bintang 5. Yang lebih banyak. Dan juga bisa dapat. Material. Untuk. Naikin levelnya. Jauh lebih banyak. Maka dari itu. Saya pengen tahu. Kalau misalnya. Saya. Pake. 2 cryo. 2 gladiator. Apakah. Damesha bisa bersaing. Saya harus kehilangan. 35 persen. Charge attack bonus. Tapi. Dengan adanya. 2 cryo. 2 gladiator. Saya naik. Cryo damage. Saya naik. 15 persen. Dan base attack. Saya naik. 18 persen. Dan. Meskipun. Charge attack. 35 persen. Sangat menggiurkan. Tapi kan. Yang mereka. Cuma charge attack. Saya punya elemental skill. Gak naik. Elemental burst. Gak naik. Tapi memang. 2 set wanderer. Memberikan. 80 elemental mastery. Dan ini. Kira-kira. Ada kenaikan. 15 persen. Dari reaksi. Melt. Kalau saya. Main. Elemental reaction. Cuma. Itu kan. Ya. Conditional. Kenaikannya. Situasional. Dan. Kita kan. Main kanju kan. Dari jauh. Kalau mau. Main melt. Ya. Mesti dipaduin. Sama. Ember. Gitu. Karena. Ya. Susah. Untuk. Elemental reaction. Dan si kanju. Kan. Nembak. Dari jauh. Jadi. Kalau misalnya. Saya pakai. Dua cryo. Do. Gradiator. Perfekt. Saya naik. Jadi. 1. 3. 2. Dan. Ada kenaikan. 15 persen. Cryo. Jadi. Saya naikin. Tulisnya. Di. Skill. Burst. Aja. Biar. Lebih kelihatan. Perbedaannya. Seharusnya. Saya tambahin. Di. Biar kelihatannya. Lebih jelas. Terus. Ada pengurangan. Dari damage. Dari. 0.35. Menjadi. Disini. Jadi. Kita bisa lihat. Damagenya. Ada pengurangan. Ya. Ada pengurangan. Damage. Dari. 56695. Menjadi. 55831. Kira-kira. Ada pengurangan. 800 damage. Kalau critical. Dan 300. Kalau misalnya. Enggak critical. Oke. Jadi. Seperti ini. Jadi. Menurut saya. Pengurangan itu. Sangat kecil. Dan. Maka dari itu. 2 cryo. 2 gladiator. Itu. Menurut saya. Sangat visible. Bisa menyaingi. Wanderer. Cuma. Emang benerlah. Wanderer. Masih lebih tinggi. Ini. Karena 35%. Charge attack. Damage bonus. Pada akhirnya. Artifact. Itu kan. Kita harus lihat ya. Kita dapatnya yang mana ya. Jadi. Kalau wanderer. Benefitnya adalah. Lebih ke. Charge attack fokus. Charge attacknya sangat sakit. Dan. Elemental masternya naik. 80. Jadi. Elemental reaction. Melt. Ada sedikit naikkan. Kalau misalnya. 2 cryo. 2 gladiator. Menurut saya. Ini yang sangat. Efisien. Karena cryo. Menaikan semua damage. Begitu pula. Naik. Ke elemental reactionnya juga ya. Kalau. Elemental master. Kan. Hanya untuk. Elemental reaction. Tapi kalau. Menurut kaya damage. Semuanya naik. Attack pun juga sama. Naikin ke semua damage. Dari basic attack. Charge attack. Dan juga. Skill elemental. Dan juga elemental burst. Dan tentu saja. Karena ini semua naik. Maka dari itu. Elemental reaction pun. Juga akan naik. Damagenya. Dan itu juga bisa bikin. 2 cryo. 2 nobles. Kalau misalnya. Memang. Lebih. Berfokus kepada. Support kanju. Dimana kita lebih. Menggunakan. Dia punya. Elemental burst. Ketimbang. Charge attack nya dia. Jadi dari sini. Kalian bisa pikir sendiri. Kalian mau build dia. Seperti apa. 4 wanderer. Oke. 2 cryo. 2 gladiator. Oke. 2 cryo. 2 nobles. Pun juga oke. Gak masalah. Pada akhirnya. Balik lagi. Kita mesti melihat. Artifact apa yang kita dapetin. Dan untuk naikinnya. Kita kan tahu sendiri. Sangat RNG. Karena. Kita bisa dapetin. 4 wanderer. Tapi dengan bonus stat yang bagus. Tapi pas kita naikin ke level 20. Kita gak mendapatkan stat yang bagus untuk naik. Tapi malahan. Kita naikin 2 cryo 2 gladiator. Malahan mendapatkan bonus stat yang lebih bagus. Nah kalau kayak gini kan. Lebih baik kita pakai. 2 cryo 2 gladiator. Gitu ya. Jadi pada. Maka dari itu. 2 cryo 2 gladiator. Menurut saya ini. Sangat bagus. Karena yang dinaikin adalah base nya. Dia naikin secara universal. Apalagi kalau weapon kita ada bintang 5. Dan sudah level 90. Karena. Sifat dari. Persentase attack itu adalah. Dia akan lebih untung. Kalau misalnya kita punya base attack itu lebih tinggi. Jadi maka dari itu. Kalau kita menggunakan. Bintang 5. Yang bisa mengundus base attack kita sampai tinggi. Ehm. Persentase bonusnya itu juga mengikutin. Base attack kita yang lebih tinggi. Maka dari itu. Bintang 5 itu. Lebih menguntungkan. Scaling up nya dari. Persentase attack daripada bintang 4. Ataupun bintang 3. Untuk selanjutnya. Saya juga mau melihat. Kalau misalnya. Topic rate damage saya. Diganti dengan. Persentase attack. Berarti. 62,2 feet damage. Diganti menjadi. 46,6% attack. Dengan 46,6% attack. Total attack nya. Ada penambahan. Menjadi. 24,48. Data yang lain. Gak ada perubahan ya. Jadi skill persen sama. Damage bonus juga sama. Alec Hunter mastery juga gak ada perubahan. Dan. Nah. Yang berubah. Adalah crit damage. Ada pengurangan crit damage. Menjadi. 1,413. Dan yang lainnya. Semuanya sama. Nah. Jadi kita bisa lihat. Kalau misalnya. Kamu gak hoki ya. Dapetin. Gak dapet topi crit damage. Apa gak crit damage. Tapi. Topi nya crit damage. Tapi. Stats nya ampas banget. Misalnya HP HP def def. Kayak gitu. Terus kamu dapet. Topi attack. Yang naiknya crit rate crit damage. Elemental mastery. Energy recharge. Pokoknya god troll deh. Apa gak. Ya. Seperti itu. Ya. Elemental mastery. Energy recharge. Crit rate crit damage. Jadi. Ya. Bisa dibilang juga. Mungkin juga yang attack. Lebih bagus gitu. Jadi kita mesti lihat. 0 ke 20 nya itu. Yang mana yang naik. Kalau misalnya. Main size nya attack. Tapi dari 0 ke 20. Yang naiknya crit damage semua. Wow. Itu pun bagus banget. Menurut saya. Itu pun sangat bagus. Menurut saya. Apalagi dengan adanya. Elemental mastery. Adanya crit rate. Adanya energy recharge. Jadi. Setelah akhirnya. Mungkin bisa. 46,6% attack. Dan kira-kira bisa. 45% crit damage. Gitu loh. Atau gak. 42% crit damage. Bisa. Ya. Jadi. Maka dari itu. Kalau kamu. Ada. Topi yang namanya attack. Tapi. Bonus setnya got roll. Jangan ditumbalin. Penting. Nah. Sebelum kita lakukan itu. Mari kita lihat. Ya. Asumsi semuanya sama. Hanya pengurangan crit damage. Dan. Penambahan. 46,6% base. Dari base attack. Damage nya berubah. Menjadi lebih. Critical damage nya. Menjadi lebih kecil. Kira-kira. 2.200 lebih kecil. Ya. Tapi. Kita bisa lihat. Non crit kita. Naik. Dan naiknya lumayan signifikan. Kira-kira. Naiknya berapa ini. 3600 ya. Jadi. Kalau misalnya. Kamu. Kamu merasa. Kamu punya. Crit rate. Itu kurang. Ya. Gak apa-apa juga. Topinya naikin. Persen attack. Gitu loh. Kalau misalnya. Crit rate kamu. Memang benar-benar kurang. Kayak. 20. 30%. Di bawah 50%. Karena. Ini naikin. Non crit. Kalau misalnya crit damage. Memang crit damage. Naiknya tinggi. Cuman. Itu yang naik. Hanya. Kalau. Kita. Gitu. Kalau gak crit. Kecil. Damage nya. Gross damage nya. Malah. Cuman. 18.600an doang. Dan ini. Non crit nya. Justru. 22.400an. Yang. Lebih besar. Memang benar. Kalau misalnya critical. Damage nya lebih. Chill. Tapi menurut saya. Gak beda jauh. Ya. Saya sudah dapat. Yang artifact. Tapi saya belum naikin. Saya mau coba. Kalau saya naikin. Sampai. 20. Saya mau lihat. Naiknya itu apa. Kalau naiknya. Bisa crit damage semua. Saya akan. Meninvestigasi. Dan saya akan. Mengecek ya. Yang mana yang lebih bagus. Itu. Dan menurut saya. Kalau misalnya. Kita dapat copy. Yang attack. Tapi. Crit damage nya. Bisa naik. Terus menerus. Dari 0. Ambil 20. Wow. Itu pun menurut saya. Menjadi yang lebih. Lebih bagus ya. Secara general. Secara. All rounder. Karena. Mungkin manapun juga. Critical kan. Crit damage kan. Gak mungkin. Kita lihat terus menerus. Kalau kita mau naikin crit damage. Kita ambil 100. Eh. Crit damage 100. Kita harus. Sacrifice. Sebagian dari crit damage kita. Kita gak bisa dapetin. Eh. Crit rate 100. Crit damage nya juga sangat tinggi. Itu gak bisa. Karena itu crit dan crit damage. Itu berbarengan. Kita harus. Sacrifice salah satu. Gitu. Ya. Karena pas kita naikin. Ya. Hanya bisa naik satu. Either mau naik crit damage. Atau gak crit rate. Ya. Ya. Sampai disini dulu pembahasannya ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Bye bye.